Ini ya Maka total kredit pajaknya Total kredit pajaknya itu sama dengan Total kredit pajak Sama dengan Maka PPH kurang bayarnya Sama dengan 71.750.000 dikurangi kredit pajak yang sudah dibotong oleh pihak lain Jadi Pak Agung itu cukup membayar 66.750.000 Sebelum Pak Agung itu lapor SPT Pak Agung Jadi ini ya Gunanya kredit pajak itu ini Bisa menjadi pengurang Makanya teman-teman kalau misalnya suatu saat nanti Mendapat kredit pajak Atau bukti pemotongan dari pihak lain itu disimpan Karena di akhir tahun nanti Bukti pemotongan tersebut bisa Dijadikan kredit pajak untuk mengurangi pajak yang terhutang di akhir tahun Ini namanya kredit pajak Kemudian kurang bayar ini yang harus dibayarkan sebelum lapor SPT tahunan itu disebut BPH Pasal 29 Ini disebut dengan BPH Pasal 29 BPH yang kurang bayar di akhir tahun Pak mungkin nggak ya Kredit pajaknya itu lebih tinggi Pak Daripada BPH terhutang Mungkin nggak Pak Sering Sering sekali Sangat sering Apalagi di kota-kota besar Seperti yang saya tangani Itu pasti ada Misalnya PP kredit pajak yang dipotong oleh pihak lain ini misalnya 100 juta 100 juta ya Nilainya banyak 100 juta Dikreditkan sama Pak Pak Agung Nah Bangun mah kurang 0,1 ya Nah Minus Minus Di dalam pajak itu artinya adalah kelebihan pembayaran Maka Nanti di SPT-nya Pak Agung Itu SPT-nya akan berbunyi SPT tahunan lebih bayar Atas kelebihan ini Nanti bisa dimintakan pengembalian Nanti pihak kantor pajak akan Telepon atau melalui surat resmi ke Pak Agung Pak minta nomor rekeningnya Kelebihan sebesar 28 juta akan kami transfer Seperti itu teman-teman ya Itu ya Kalau kelebihan pembayaran Pak nanti katanya lebih bayar itu diperiksa Ya memang ya Kalau ada kelebihan pembayaran itu ada dua mekanisme Biasanya di kantor pajak Ada melalui mekanisme penelitian Bisa melalui pemeriksaan Seperti itu ya Kenapa kok seperti itu Pak Nggak langsung saja dikeluarkan uangnya Ya Karena ini kan uangnya sudah masuk ke Kas negara gitu ya Jadi ketika uang yang sudah masuk Di dalam kas negara ini Untuk mengeluarkan Mentransfer ke wajah pajak itu Harus tidak boleh sembarangan Jangan-jangan Pak Agung ini Selama ini punya utang pajak Nah itu ya misalnya ini Nah misalnya ini ya Ini kan Pak Agung minta kelebihan Dua puluh delapan juta dua lima puluh Nah nanti dicek dulu sama orang pajak Jangan-jangan Pak Agung ini punya tunggakan nih Nah kalau punya tunggakan Maka yang dua puluh delapan ini Dibayarkan ke tunggakannya dulu Baru kalau ada sisa Itu nanti di transfer Tapi kalau tidak ditunggakan Tidak ditunggakan pajak ya Ditransfer semuanya Seperti itu ya Kalau untuk Pengembalian pendahuluan Itu sepertinya Berapa ya Kalau untuk pengembalian pendahuluan Itu kayaknya ya gak lama ya Satu bulan kayaknya Tapi kalau untuk restitusi Restitusi itu Memakan waktu dua belas bulan Gitu ya Bisa dilakukan pemeliksa Sampai disini ada pertanyaan teman-teman Silahkan Silahkan ada pertanyaan Tidak ada pertanyaan Saya lanjutkan Kalau tidak ada pertanyaan Nah kemudian Kemudian setelah ini Pak Agung itu Misalnya ini tahun 2023 Ini 2023 Ini 2023 Ini tahun 2023 Maka sebelum Maka sebelum 31 Maret 2024 Pak Agung itu Wajib membayarkan ini Tarolah sudah Dibayarkan Maka tugasnya Pak Agung adalah Menyalin ini Menyusun ini Ke dalam SPT tahunan 1770 Contoh misalnya ini Contoh SPT tahunannya Kita masukkan Kita masukkan Ini saya Dulu ya teman-teman Dulu ya teman-teman Teman-teman Tadi Datanya ini ya teman-teman Datanya ini Kita lihat Bawasannya SPT-nya seperti ini SPT-nya seperti ini Tadi saya jelaskan Bawasannya Kalau SPT berlembar-lembar Isinya dari belakang Terolah misalnya Hartanya sama ya Kita abaikan Kemudian ini Kita kosongkan dulu Masih dan finalnya Kita enggak kosong Tidak ada Kemudian Nah ini Daftar pemotongan Pemotongan oleh pihak lain Tadi Dari dinas pendidikan Ada bukti potongnya PPA pasal 22 Senilai 5 juta Kita masukkan Seperti ini Daftar pemotongan Oleh pihak lain Diisi Semuanya Diisi Nomernya ini Tadi nomor bukti potongnya Nomor bukti potongnya Kalau untuk PPA pasal 22 Tadi Bentuknya Nomernya ada di sini ya Teman-teman Nomernya ada di sini Ambil ya Kembali ya Bukti potong Harus berbarcode ya Terus kemudian Ini sudah ya 5 juta Nah Ini dikosongi dulu Ini dikosongi Karena kita pakai Pembukuan ya Ini diisi Formul 1770 diisi Jika kita pakai norma Ini ya Pakai norma Atau melakukan pencatatan Kita tidak pakai norma Oke Kemudian penghasilan itu Dalam negeri Sehubungan dengan pekerjaan Kita kosongi ya Tidak ada B Penghasilan dalam negeri lainnya Kita kosongi Tidak ada Kita langsung masuk di sini Peredaran usaha Peredaran usaha Kita isikan Tadi ya Kita isikan 4 miliar 500 Kemudian HPB-nya Kita tadi 3 juta Ini ya Jadi 300 Kemudian biaya-biaya Yang lain Itu adalah Totalnya 7,8,3,100 7,8,3,100 Oke Sini ya Kemudian Koreksi fiskal Positif Kalau tidak ada ya Dilewati saja Kemudian Koreksi fiskal negatif Kalau tidak ada ya Dilewati saja Nah Ini kan ada Koreksi fiskal ya Koreksi fiskal Positif Ini ya Yang pertama Biaya sekolah 10 juta Ini adalah Biaya yang berkaitan Dengan kepentingan Pribadi Maka Ditaruh di sini 10 juta Biaya yang dikeluarkan Untuk kepentingan Pribadi Wajib pajak Atau Orang yang menjadi Tanggungannya Masukkan sini Kemudian Ada biaya Pajak penghasilan 50 juta Nah ini ya Pajak penghasilan 50 juta Mohon maaf ya Ini 50 juta Oke Selanjutnya Biaya denda SPT tahunan 100 ribu Nah ini ya Sanksi administrasi Berupa denda 100 ribu Oke Sudah Totalnya 60 juta 100 ya Oke Sama Kemudian penyesuaian Fiskal negatif Yaitu adanya Bunga deposito Di dalam Penjualannya ini Maka harus Dikeluarkan Kenapa Karena bunga deposito Merupakan penghasilan Yang bersifat Final Oke Dimasukkan Di sini Nah Ini ya Penghasilan Yang dikenakan BPH Final Depositonya Bunganya itu 5 juta rupiah Ini ya Deposito Kemudian Nah Bunga deposito itu kan 20 juta ya Mohon maaf Tarifnya kan 20% ya 20% ya Tarifnya itu Tarif bunga deposito itu kan 20% 20% nya saja 5 juta 20% 20% nya saja 50 Eh 5 juta 5 juta Maka Depositonya Nilai bunga Bunga deposito Bunga deposito Oh iya benar Bunga deposito nya 5 juta Maka pajaknya itu Adalah 20% 20% Maka Nilai pajaknya itu Adalah Sama dengan 20% Kali Ya 1 juta 1 juta ya Pajaknya Apa 1 juta Berarti Bunganya sekian Pajaknya 20% Ini kita masukkan Di Kolom final Sini Nah Sini Depositor Pajaknya 1 juta Nah Masuk sini dia Oke Lanjut Ya Kita koreksi fiskal Oke Sudah Nah Menjadi 472 juta 472 juta Penghasilan itu fiskal Dia langsung Lari ke depan Kesini 472 Ini ya Oke Penghasilan lain Tidak ada ya Tidak ada Nah Sumbangan Zakat Tidak ada Anggap saja Tidak ada Kemudian ada Pertanyaan Pak Kalau Misalnya Zakat yang Saya bayarkan Itu benar Pak Boleh enggak Menjadi Pengurangnya Pak Saya laporkan Agar Nantikan Biaya Zakat itu Bisa menjadi Pengurang Ya Pengurang Penghasilan Kalau misalnya Jadi pengurang Itu kan nanti Pajaknya Lebih rendah Boleh enggak Pak Zakatnya Saya masukkan Boleh ya Teman-teman Ya Boleh Sepanjang Zakat-zakat Yang dibayarkan Tersebut Itu Disalurkan Melalui Beberapa Lembaga Zakat Yang ditentukan Oleh Aturan Perdirjen Kalau mau Ini ya Sebentar saya Lembaga Zakat Yang diakui Paca Ini ya Kalau enggak salah Ada yang terbaru Ini per 21 Kalau enggak salah Ada yang Terbaru Tapi enggak apa-apa Apakah ini ya Nah ini ada Lembaga-lembaga Yang Bisa Kalau ketika Teman-teman Membayarkan Pajak Di lembaga Ini Itu Bisa jadi Pengurang Nah ini ya Contoh ya Ada Lembaga-lembaga Ini ya Ada Yayasan Mayatin Dan seterusnya Ada Termasuk Lembaga Zakat Provinsi Juga ada Teman-teman Kemarin Kayaknya Ada Nah ini ya Las Provinsi Jawa Timur Nah ini Semuanya ya Ada ya Nah Ketika teman-teman Membayarkan Zakat Di lembaga Yang sesuai Dengan Per ini Per 08 ini Atau bisa diperbarui Mungkin ya Saya lupa Nah maka Nanti teman-teman Itu akan Mendapatkan Bukti Pembayaran Zakat Nah Dengan bukti Itu Nanti Zakat yang Teman-teman Bayarkan Itu bisa Jadi Pengurang Di sini Di SPT Tahunan Di sini Ya Tapi kalau Misalnya Pak Saya bayar Zakat Pak Tapi saya Beri Apa namanya Bayar Zakatnya Itu di Masjid Kampung Sampai rumah Saya Pak Atau di Mosola Kampung Dekat rumah Saya Maka Kalau misalnya Lembaga Zakat tersebut Tidak terdaftar Di Peraturan Dirjen Ini Maka Mohon maaf Tidak bisa Menjadi Pengurang Seperti itu Ini adalah Yayasan Indonesia Berbagi Kota Bandung Las Purwokerto Ada Semua Di sini Ada Di sini Baik Yang mohon maaf Yang Islam Maupun Kristen Juga ada Katolik Juga ada Buddha Juga ada Kita lanjutkan Misalnya Kalau tidak ada Tidak ada Kita Masukkan Di sini PTKP K163 PPH Tarutangnya Itu adalah 71 juta Dikurangi Yang sudah Dipotong oleh Pihak lain Jadi 6625 Ini yang harus Dibayarkan Sebelum Lapor SPT Tawon 66250 Ini hasilnya Tadi 66 Beda Apa yang Salah PT aturannya 71 250 Kok Itu ya 500 Yang salah Hitungan saya 5 juta Oke 5 juta itu Bunganya pak Bukan depositonya Sebentar Sebentar 472 Ini sama PTKP nya 61 61 juta Sebentar Oh ini PTKP nya 61 juta Salah saya Emang PTKP 61 juta PTKP 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 K 1 63 Bukan 61 Yang tadi itu Saya salah Ini 63 63 63 6 6 6 6 2 50 Ini 6 6 250 Sama ya Nah Seperti ini ya Teman-teman ya Cara Pengisiannya Nah ini kurang Bayarnya 66 250 Wajib Disetorkan Dulu oleh Pak Agung Ya Pak Agung Sebelum Beliaunya Lapor SPT Tahunan Ya Hanya Pak Disini ada pertanyaan Silahkan Pak Samsul Kalau PPN Masuk ke situ Enggak Pak Ini ya Pak Samsul Ini ya Pak Samsul Ini sebenarnya PPN itu Akan masuk Di materi Dua minggu Lagi ya Cuma Saya jelaskan Sekilas Teman-teman ya Bagi Usahawan Ya Omsetnya Omsetnya Di atas 4,8 miliar Jika memang Barang yang dijual Atau jasa Yang dijual Itu merupakan Barang kena pajak Atau BKP Atau jasa kena pajak Atau JKP Maka Harus Dikukukan sebagai PKP Disitu Nanti ada PPN Gitu ya Nah Sekarang PPNnya Dimana Misalnya Taruhlah Pak Agung Ini dia itu PKP Ini kan dia Pasti menjual Nah Yang dijual Ini kan pasti Ada PPNnya Apa Enggak Ternyata Di laporan Labar Rugi Penjualan Yang diakui Disini Itu adalah Penjualan Di luar PPN Gitu ya Di luar PPN Jadi ini sudah Mengesampingkan Atau mengeluarkan Nilai PPN Itu dulu ya Ini dulu Nanti ada Variasinya nanti Di PPN Gitu ya Pak Samsul Intinya adalah Nilai 4.500.000 4.500.000 Ini nilai Di luar PPN Kecuali Pak Agung Ini Atau Ude Makmur Ini Statusnya Belum PKP Maka Kalau dia itu Membeli Barang Dan Pembelian Itu ada PPNnya Maka Pembeli PPN tersebut Bisa masuk Di dalam Unsur ini Ya Sementara itu Pak Samsul ya Saya tidak Terlalu jauh Untuk yang PPN ya Karena ada Tersendiri Kan lagi Ngisi PPH Orang pribadi Pak Jadi Saya tanya Ada kemungkinan Gak PPN Masuk di situ Karena Baca-baca Gitu kan Ada juga Usaha Yang Omsetnya Di atas 4.6 Kemana 4.8 4.8 Itu memang Tidak Wajib PKP Pak Ada kan Pak Iya Kalau memang Barang-barangnya Tidak Tidak Kena PPN Kan Pak Iya Itu Tidak Karena dia Beli Beli Bahan Dari Perusahaan Lain Sudah Berikut PPN Maka Saya Tanya Ini Kita lagi Bahas PPH Perbadi Usahawan Ini Usahawan Ini Ada Di atas 4.8 Bisa Di bawah 4.8 Bisa Tapi Core Bisnisnya Itu Bukan Barang Yang Kena PPN Tidak PKP Iya Benar Contoh Ini Misalnya Ude Makmur Ini Dia Itu Kan Jualan Jualan ATK Ude Makmur Ini Membeli Kertas Dari Distributor PT Kertas Oke Misalnya Sebesar Dengan Nilai Misalnya Dengan Nilai Misalnya Kertasnya Nilai Kertasnya 10 Juta Nah Karena Dia Distributor Biasanya Dia sudah PKP Perusahaan Perusahaan Besar Itu Ada PPN DPP PPN 11% Maka Uang Yang Dibayarkan Dalam Membeli Kertas Ini Dan Kulaan Kertas Ini Sebesar Sama Dengan Yang Dibayarkan Tambah Maka Yang Diakui Pembelian Di Sini Itu Adalah Sebesar 11 Juta Seratus Nah Nilai Plus PPN Diakui Di Disini Kecuali Kalau Misalnya Ude Mahmur Ini Sudah PKP Juga Maka Yang Diakui Di Pembelian Disini Adalah Sebesar 10 Juta Yang Satu Yang Satu Juta Seratus Ini Dikreditkan Di SPT Masa BPN Nah Jalurnya Beda Lagi Nanti Lebih Jauh Di 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 BPN Seperti Itu Ya Kalau Teman-teman Perhatikan Ya Teman-teman Nih Disini Ada Tadi Biaya-biaya Yang Tidak Boleh Dikurangkan Tadi Mana Biaya-biaya Yang Nah Ini Nah Ini Biaya Yang Tidak Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Ternyata Pak Disini Tidak Ada PPN Pak Yang Ada Pajak Penghasilan Berarti PPN Boleh Jadi Biaya Boleh Teman-teman Nah Ini PPN Ini Jadi Biaya Dimasuk Disini Biaya Di Harga Pokok Dimasukkan Disini Ya Itu Berarti PPN Boleh Menjadi Biaya Kalau Yang Bagi PKP Kalau Dia Tidak Dikreditkan Maka Bisa Dibiyayakan PPN Itu Ya Lebih Jauh Lagi Nanti Di BPN Seperti Itu Ada Lagi Teman-teman Ada Lagi Pertanyaan Oke Nanti Mahatari Ujiannya Ini Lagi Teman-teman Apa Yang Saya Jelaskan Di Ini Jadi Mohon Diperhatikan Oke Kemudian Sudah Selesai Pak Apakah Sudah Selesai Pak Sudah Saya Bayarkan Sudah Saya Susun SPT Sedemikian Rupa Kemudian Bagaimana Pak Sudah Beres Sudah Beres Kemudian Nanti Ada Namanya PPH Pasal 25 PPH Pasal 25 Apalagi Pak Itu Pak PPH Pasal 25 Itu Adalah Angsuran Yang Wajib Dibayarkan Setiap Bulan Oleh Wajib Pajak Sifatnya Angsuran Dan Wajib Cara Menghitungnya Bagaimana Pak Misalnya Kasus Ini Kan 2023 Maka Pak Agung Harus Membayar Dan Melaporkan SPT Tahunan Itu Kan Maksimal 31 Maret Misalkan Pak Agung Sudah Melaporkan SPT Tahunan 2023 Tanggal 25 Maret 2024 Sudah Selesai Nah Disitu Ada PPH Pasal 25 Tahun Berjalan Untuk Tahun 2024 Artinya Artinya Adalah Seperti Ini PPH Pasal 25 Tahun Berjalan Sama Dengan Kurang Bayar Kurang Bayar Di Akhir Tauan Kurang Bayar Berdasarkan Tahun Sebelumnya Berdasarkan SPT Tahunan Tahun Sebelumnya Dibagi 12 5 Juta 520 Ribu Rupiah Ini Namanya PPH Pasal 25 Inilah Yang Wajib Dibayar Pak Agung Setiap Bulan Mulai Masa Maret Sampai Desember 2024 Setiap Bulan Harus Membayar Sekian Setiap Bulan Harus Membayar Ini Nanti Ini Akan Digabung Jadi Satu Dan Bisa Menjadi Kredit Pajal Untuk Tahun Depannya Maka Nanti Bisa Jadi Pengurang Lupa Ini Kok Nggak Ada PPH Pasal 25 Tadi Nggak Saya Kasih Contoh Misalnya Saya Kasih Contoh Saya Kasih Contoh Misalnya Data PPH Pasal 25 Yang Tahun Tahun 2023 Yang Sudah Dibayar Sebesar 50 juta Rupiah Nah Misalnya Dari Bulan Januari Sampai Desember 2023 Pak Agung Itu Sudah Mencicil Setiap Bulan Total Total Selama Setahun Itu 50 Juta Maka PPH PPH Pasal 25 Masuk Kredit Pajak Di Sini PPH Pasal 25 50 Nah Ini ya Total Kredit Pajak Sama Dengan Sama Dengan Ini 5 Juta Ditambah 50 Juta Jadi Pak Agung Cukup Membayar 16 Juta 250 Untuk SPT Tahunan 2023 Ini Gunanya PPH Pasal 25 Cicilan Dia Pak Boleh gak Kita gak usah Mencicil Pak Nanti saya Bayar Kedlundungan Saja Pak Di SPT Tahunan Pak Boleh gak Tidak Boleh Tidak Boleh Jadi PPH Pasal 25 Itu ya Wajib Tiap Bulan Dibayar Kemudian Misalnya Ada Pertanyaan Pak Oh sebentar ya Saya Saya lanjutkan Disini Pak Misalnya Ini 2023 Itu kan Ada Cicilan PPH Pasal 25 Ini total 50 Juta Setahun Oke Saya Kurangkan Ternyata Kurang Bayarnya 16 Juta 250 Sudah Dibayarkan Oleh Pak Agum Pertanyaannya Cicilan Untuk Atau PPH Pasal 25 Untuk 2024 Ini kan 2023 2024 Itu berapa Pak Berarti kan Cuma ini Pak Sama Dengan 16 Juta Dibagi 12 Pak Berarti Cuma Ini Pak Tidak Ya Cara Menghitung PPH Pasal 25 Itu adalah PPH Terutang Setahun Dikurangi Kredit Pajak Selain PPH Pasal 25 Ingat ya Dicatat Omongan Saya PPH Pasal 25 Itu Rumusnya Adalah PPH Terutang Setahun Dikurangi Kredit Pajak Selain PPH Pasal 25 Dibagi 12 Nah Kasus Ini Maka Dikurangi PPH Pasal 22 Tutup Kurung Dibagi 12 Nah Berarti PPH Pasal 25 Tahun Berjalan Dalam hal ini Tahun 2024 Itu Sama Dengan 5 5 20 20 3 3 Ya Teman-teman Nanti Soalnya Jangan Salah Jangan Salah Ini Jangan Salah Menghitung PPH Pasal 25 Berapakah PPH Pasal 25 Tahun Berjalan Nah Itu Ada Kredit Pajak PPH Pasal 22 23 Misalnya Nah Teman-teman Dalam Menghitung Kredit Angsuran PPH Pasal 25 Adalah PPH Terutang Dikurangi Kredit Pajak Selain Pasal 25 Dibagi 12 Ya Semoga Paham Ya Ada pertanyaan Sampai sini Ada pertanyaan Teman-teman Silahkan Belum ada Sekarang Sekarang Misalnya Seperti Pak Setiap Bulan Itu Kan Saya Harus Bayar PPH Pasal 25 Ternyata Pak Kalau Saya Teruskan Membayar PPH Setiap Bulan PPH Pasal 25 Setiap Bulan Pak Itu Ada potensi Nanti Saya Kelebihan Bayar Pak Di Akhir Tahun Kok Bisa Karena Indikasinya Bahwasannya Omset saya Akan Menurun Pak Ini Bulan April Saja Sudah Menurun Pak Kayaknya Nanti Bakal Turun Omset Saya Kalau Saya Teruskan Membayar PPH Pasal 25 Sebesar 5 Juta Setiap Bulan Itu Nanti Bisa Jadi Misalnya Kalau Saya Hitung Misalnya Ini PPH Pasal 25 Menjadi 80 Itu Nanti Kalau Saya Isikan 80 Juta Totalnya Itu SPT Saya Kurang Lebih Bayar Pak Daripada SPT Saya Lebih Bayar Lebih Baik Kan PPH Pasal 25 Saya Kurangi Setiap Bulan Atau Saya Kurangi Menjadi 0 Boleh Saya Kurangi Jawabannya Itu Boleh Misalnya Angsuran Atau PPH Pasal 25 Setiap Bulan Itu 5 Juta 500 Pak Mau Saya Kurangi Pak Atau Saya Enggak Keuangan Perusahaan Lagi Enggak Bagus Boleh Enggak Saya Kurangi Menjadi 1 Juta Pak Atau Menjadi 0 Boleh Enggak Boleh Tapi Dengan Sarat Mengajukan Permohonan Ke Kantor Pajak Untuk Pengurangan Angsuran PPH Pasal 25 Nanti Pihak Kantor Pajak Dalam hal ini Airnya Akan Menerbitkan Urayan Penelitian Nanti Jadinya Surat Keputusan Atau SK Nanti Disitu Tercantum Yang Disetujui Berapa Cicilan Atau PPH Pasal 25 Itu Sekilas PPH Pasal 25 Sampai Disini Ada Pertanyaan Teman-teman Silahkan Nah Disini PPH Pasal 25 Disetujui Di mana Di kolom Ini Nah Nah Ini PPH Pasal 25 Sama Dengan Ini Jumlah Pada Angka 16 Jumlah Pada Angka 16 16 Itu Ini 16 Sama Dengan Angka 16 Dibagi Nah Per 12 Dibagi 12 Nah Ini Nah Itu Ya Teman-teman Lupa Ada Penghasilan Perhitungan Sendiri Memang Ada Ada Jika Memang Ada Penghasilan Yang Bersifat Tidak Teratur Maka Itu Dikeluarkan Dulu Penghasilan Tidak Teratur Sampai Disini Ada Pertanyaan Teman-teman Silahkan Silahkan Ini Materi Agak Berat Silahkan Ada Pertanyaan Teman-teman Besok Kalau Ujian Mendapatkan Volume Mulir Seperti Ini Jangan Lupa Di Tanda Tangani Di Tanda Tangani Kenapa Dulu Waktu Saya Zaman Kuliah Dosenya Bilang Tanda Tangan Itu Termasuk Persaratan Formal Sebelum Hitung-hitungan Kalau Tidak Ada Tanda Tangan Maka Dianggap SPT Tersebut Tidak Dilaporkan Teman-teman Repot-repot Nyusun Ini Angka-angka Ini Ngitung Dan seterusnya Tapi Teman-teman Tidak Ditanda Tangani Tidak Diisi NPWP Nilainya Nol Nanti Karena Ini Masuk Syarat Formilnya Syarat Formilnya Harus Terpenuhi Hitung-hitungan Itu Masuk Syarat Materialnya Dimana-mana Itu Formal Dulu Yang Diserang Kayak Kemarin Itu Formalnya Terus Yang Diserang Dulu Dia Mengesampingkan Material Ya Teman-teman Nanti Jangan Lupa Di Tanda Tangani Ada Pertanyaan Teman-teman Kemudian Ada Pertanyaan Misalnya Pak Lukman Tadi Itu Kok Contohnya Di bawah 4,8 Milyar Emang 4,8 Milyar Itu Di bawah 4,8 Milyar Itu Boleh Pak Pake Tarif Normal Tarif Umum Boleh Jadi Kalau Misalnya Di bawah Omsetnya Di bawah 4,8 Itu Mempunyai Tiga Alternatif Tarif Yang Pertama Itu Menggunakan APBH Final UMKM Tarifnya 0,5% Dikasih Waktu 7 Tahun Sejak Terdaftar Kemudian Alternatif Selanjutnya Adalah Menggunakan Norma Norma Kemudian Selanjutnya Adalah Menggunakan Tarif Umum Pajak Penghasilan Kalau Misalnya PPA Final Dan Norma Ini Masih Disebut Sebagai Melakukan Pencatatan Kalau Ini Memang Tarif Umum Itu Disebut Melakukan Pembukuan Jadi Nanti Harus Ditutup Dengan Laporan Labagi Dan Neraca Ini Pencatatan Yang Dua Ini Tarif Umum Dengan Catatan Dengan Catatan Bahwasannya Kalau Misalnya Pak Saya Itu Kan Pakai Tarif UMKM 0,5% Pak Ini Sudah 7 tahun Tapi Omset Saya Masih Di bawah 4,8 Pak Terus Apa Yang Terjadi Setelah 7 tahun Pak Maka Teman-teman Dipaksa Menggunakan Tarif Atau Bisa Masih Bisa Menggunakan Norma Tapi Dengan Syarat Tadi Memberitahukan Dipaksa Menggunakan Ini Nah Dengar-dengar Kemarin Kan Banyak Yang Protes Bahwasannya Ingin PPH Final UMKM Ini Tidak Dibatasi Berlaku Seterusnya Itu kan Kemarin Dengar-dengar Berita Cuma Kan Itu Belum Ada Ini Belum Ada Kelanjutannya Seperti Itu Ya Ada Lagi Teman-teman Ada Pertanyaan Silahkan Ini Kamera Saya Mati Teman-teman Ada Pertanyaan Teman-teman Kalau Tidak Ada Saya Ada Soal Teman-teman Kerjakan Perhatian Karena Ujiannya Nanti Berkaitan Dengan Teman-teman Silahkan Mengerjakan Ini Saya Kasih Waktu 10 Menit 10 Menit Untuk Mengerjakan Ini Misal Pak Agung Itu Mempunyai Data Penjualan Seperti Ini Nah Coba Hitung Kalau pakai PPA final UMKM Itu Berapa Pajaknya Kalau pakai Norma Itu Berapa Pajaknya Dengan Catatan Normanya Itu Misalnya 30% Kemudian Kalau pakai Tarik Umum Itu Berapa Si Berapa Kalau pakai Tarik Umum Pakai Rumus Kemarin Saya Share Di Kolom Silahkan Dikerjakan 10 Menit Silahkan Mulai Dikerjakan 10 Menit Dari 13 56 Nanti 14 05 Kita Bahas Silahkan Ayo Tidak Izin Ya Mbak Isha Teman Teman Mengerjakan Selama 10 Menit Oh Iya Pak Silahkan Tidak Tidak Terima kasih. 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 Mbak Latifah 200 juta. Yang lain teman-teman? Yang lain teman-teman? Nah ini ya. Yuk kita bahas ya. Nah 4 miliar maka PPH terhutang untuk UMKM-nya. PPH-nya UMKM-nya sama dengan ini ya. 4 miliar. 4 miliar dikurangi 500 juta dulu. Nah ini ya. Dikurangi 500 juta dulu baru dikalikan 0,5%. Nah 17.500 teman-teman ya ini setahun. Ini kan Pak Miller pasti tersebar di berbagai bulan ya. Januari sampai Desember. Cuma jadi kalau kita jadikan satu ya kira-kira PPH setahunnya itu sekian. Untuk yang menggunakan tarif PPH final UMKM. Ini benar ya 500 juta ya? Oh iya. Dikurangi 500 juta jangan lupa ya. Ini orang pribadi maka harus dikurangi 500 juta dulu. Kemudian untuk norma. Untuk norma kita hitung peredahan usahanya ini ya. Oke. Norma misalnya 30%. Oke. Penghasilan netonya itu sama dengan halika norma. Penghasilan kenapa aja ya? Penghasilan neto dikurangi PTKP. Maka PPH terutamnya Ini ada di F14. Nah 285.100. Banyak sekali ya. Kalau pakai tarif umum berapa? Naga bersihnya ini ya. PTKP-nya ya. PTKP-nya ya ini. Oke. Penghasilan kenapa aja-nya sama dengan ini. 450 dikurangi PTKP ya. PPH terutamnya sama dengan ini ada di F20 ya. F20. Ini F20. Nah 6575. Jadi teman-teman bisa dilihat ya. Kalau ada teman-temannya yang nanya ya. Ini enaknya saya menggunakan tarif berapa ya? Nah teman-teman bisa jawab. Seperti ini kira-kira ya. Ada tiga alternatif tarif yang bisa dilakukan bagi usahawan yang omsetnya di bawah 4,8 miliar. Bisa pakai PPH final UMKM. Bisa pakai norma. Kemudian bisa pakai tarif umum. Kalau pakai PPH final UMKM itu 7 tahun waktunya. Tapi kalau pakai norma ya. Itu memberitahukan dulu kepada kantor pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Nah kalau misalnya pakai pembukuan itu ya dilakukan paling lambat akhir tahun pajak sebelum digenai tarif umum. Dia itu harus melakukan pemberitahuan. Sampai di sini teman-teman ada yang ditanyakan. Silahkan. Ada pertanyaan? Silahkan. Silahkan. Ada pertanyaan. Tidak ada. Sudah bisa semua ya. Teman-teman ini saya flashback ya teman-teman ya. Kenapa kau untuk PPH final UMKM orang pribadi itu ada batasan 500 juta. Jadi dia itu harus menyentuh angka 500 juta dulu baru dikenakan PPH final. Nah dulu ya seperti ini. Sebelumnya tarif PPH final UMKM itu diatur di PPH 46 tahun 2013 dulu. Awalnya itu ya. Dia tarifnya 1% tahun 2013 itu ya. Dari brutonya, dari brutonya tidak ada batasan 500 juta. Nah coba kita bandingkan. Misalnya ada pegawai swasta atau karyawan swasta punya NPWP dan ada pedagang asongan yang punya NPWP. Misal karyawan swasta gaji setahunnya itu misalnya 30 juta. Nah ini contoh masing-masing belum menikah ya. TK0. Ada karyawan swasta gaji setahunnya itu 30 juta. Kemudian ada pedagang asongan, konsep kotornya itu 30 juta. Nah sama-sama 30 juta hanya beda. Yang satu karyawan, yang satu pedagang asongan. Nah dulu ketentuan lama ya. Si karyawan swasta ini tidak dikenakan pajak. Tidak dipotong pajak oleh perusahaannya. Karena penghasilannya dibawah PT, KP. Tapi yang pedagang ini dipajaki 1% dari angka 30 juta. Dari kotornya lagi gitu ya. Padahal walaupun karyawan ini gajinya itu 50 juta setahun, itu tetap tidak ada pajaknya karena dia dibawah PT, KP. Dulu ya. Kemudian terbitlah peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 waktu itu. Dimana peraturan pemerintah ini menurunkan yang tadinya 1% itu menjadi 0,5%. Maka menjadi 0,5%. Dulu 1% menjadi 0,5%. Kemudian 0,5% ini masih dirasa ini nih, kurang nih kayaknya. Tetap aja harus bayar pajak Rp150.000. Sementara yang karyawan ini gajinya sama, Rp30 juta itu tidak bayar. Maka terbitlah peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022. Dia tarifnya tetap, tapi menambah batasan atau layar dalam benak kutip PTKP 500 juta. Harus menyentuh 500 juta dulu baru membayar 0,5%. Nah inilah sejarah dari PPH final UMKM itu ya. Yang tarifnya 0,5%. Maka sekarang ada batasan Rp500 juta untuk orang pribadi. Kalau untuk badan tidak ada batasan atau layar dalam benak kutip PTKP 500 juta. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Silahkan ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, soal lagi teman-teman ya. Soal ujian ya, mirip-mirip ujian. Saya seru dulu sedentar. Ini teman-teman ya, ada soal seperti ini ya. Pak Hong PTKP K2 mempunyai usaha jual-beli alat polis ya. Datanya seperti ini. Datanya seperti ini. Penjuarannya 5 miliar ya. HPP-nya itu 3 juta 300. Laba kontornya 1 juta 700. Biaya operasionalnya ini ya. Ada biaya gaji, sewa kudang, listrik, penyusutan, dan lainnya. Totalnya itu 830 juta. Laba bersihnya itu 870. Penghasilan itu fiskalnya 870. Penghasilan tindak kena pajaknya itu 67 juta. Nah, ini normal ya. Maka PPH kurang bayarnya itu 62 juta. Nah, PPH pasal 25-nya ini. Nah, ini normal. Kalau misalnya antara komersial dan fiskal itu sama. Itu normalnya seperti ini. Namun ada keterangan tambahan misalnya. Misalnya ada keterangan tambahan. Nomor 1. Biaya gaji termasuk uang yang diambil secara pribadi oleh Pak Agung. Sebesar 50 juta untuk keperluan pribadi. Jadi di biaya gaji ini, 600 juta itu. Itu ada 50 juta untuk pribadi Pak Agung untuk keperluan pribadi. Nah, jadi dibiayakan di sini. Sama Pak Agung. Nah, kemudian yang nomor 2. Penjualan termasuk dari pendapatan sewa kios sebesar 20 juta. Ternyata di dalam 5 miliar ini ada pendapatan dari sewa kios. Jadi Pak Agung itu punya kios yang disewakan kepada pihak lain. Dan nilai sewanya itu 20 juta rupiah. Kemudian ada tambahan lagi. Di dalam biaya lainnya terdapat pengeluaran untuk biaya lain. Nah, biaya lainnya ini 120 juta. Ternyata ketika dibedah biaya lainnya itu, isinya itu diantaranya pembelian untuk perhiasan istri. 1 juta. Eh, semuanya maaf, 10 juta. Kemudian yang B, ada pengeluaran untuk keperluan anak sekolah. Nah, 12 juta rupiah. Ya, 12 juta rupiah. Kemudian untuk yang C, pembelian materai 200 ribu. Dan pembayaran PBB, toko tamat usaha 800 ribu. Kemudian yang D, pembayaran pajak mobil operasional. Jadi Pak Agung ini dalam menjalankan usahanya itu mempunyai aset berupa mobil. Dan mobil itu setiap tahun harus membayar pajak mobil ya, pajak kendaraan bermotor. Senilai 3 juta rupiah. Kemudian biaya denda keterlambatan lapor PPN 500 ribu ya. Kemudian pajak penghasilan sewa keos itu 2 juta. Ternyata di dalam biaya ini ada pembayaran PPH final untuk sekiosnya sebesar 2 juta. Kemudian ada biaya penyusutan, di biaya penyusutan ini ya. Itu termasuk penyusutan harta yang dilaporkan. Termasuk penyusutan harta yang dilaporkan pada teks amnesti atau amnesti pajak tahun 2016. Sebesar 10 juta rupiah. Nah ini kita lakukan penyesuaian fiskal dalam menghitung berapa sih PPH terutangnya Pak Agung. Nah dalam melakukan koreksi fiskal biasanya umumnya teman-teman membuat tabel seperti ini. Ini tidak wajib ya, tidak wajib. Tapi biasanya teman-teman untuk memudahkan itu membuat tabel seperti ini. Sekali lagi ini tidak wajib ya, tapi untuk memudahkan. Nah biaya gaji ya, biaya gaji di komersialnya itu sama dengan biaya gajinya itu, ini ya 600. Oke, kemudian ya, nah ini biaya gaji termasuk pengeluaran untuk pribadi 50 juta. Untuk pribadi itu masuk penyesuaian fiskal positif, masukkan di sini 50 juta. Nah jadi biaya gajinya itu yang awalnya 600, dikoreksi 50 menjadi 550. Biayanya, biaya gajinya lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti labanya lebih besar nantinya. Laba lebih besar maka pajaknya juga lebih besar. Kemudian penjualan. Nah ternyata di dalam penjualan sebesar 5 miliar ini ada pendapatan dari sewa kiosnya. Pak Agung punya kios, kiosnya disewa orang lain. Nah 20 juta. Maka karena sewa kios itu masuk penghasilan yang bersifat final, maka harus dikoreksi fiskal negatif. Kok negatif Pak? Ya tadi ya, masuk koreksi fiskal negatif tadi ini. Nah ini ya, masuk kolom ini. Kita masukkan. Penjualannya 5 miliar. Dikoreksi negatif 20 juta. Nah ini ya, maka penjualannya menjadi tidak 5 miliar tapi menjadi 4 miliar 980 juta rupiah. Kemudian biaya lainnya. Ini ya, biaya lainnya itu ini. Nah ini ya, 120 juta. 120 juta ini biaya lainnya. Ternyata di dalam biaya lainnya itu ada ini. Untuk pembelian perhiasan. Nah ini untuk keperluan pribadi. Maka dia masuk koreksi fiskal positif. 10 juta. 10 juta. Kemudian untuk keperluan anak. Nah ini, tidak ada hubungannya dengan usaha ini ya. 12 juta. Kemudian, ada pembelian materai dan pembayaran PBB. Boleh nggak dikurangkan? Ternyata boleh ini. Yang tidak boleh adalah pembayaran PPH. Kalau materai, PBB itu boleh. Pajak bumi dan bangunan. Oke, yang C kita lewati. Pembayaran pajak mobil. Nah, pajak mobil itu boleh. Kenapa? Karena bukan pajak penghasilan. Yang tidak boleh jadi biaya adalah pajak penghasilan plus denda yang berhubungan dengan ketentuan perpajakan. Berarti yang nomor D ini boleh jadi biaya. Kemudian yang E. Biaya denda keterlambatan lapor PPN 500 ribu. Nah, maka ini tidak boleh jadi biaya. Harus dikoreksi positif di sini. Kemudian ada pajak penghasilan. Nah, itu 2 juta. Kan Pak Agung itu menyewakan 20 juta. Kan dipotong oleh pihak lain 2 juta kan. 10 persen. Yang 2 juta ini dibiayakan oleh Pak Agung. Boleh nggak? Ternyata tidak boleh. Karena termasuk pajak penghasilan. Pajak penghasilan tidak boleh dibiayakan. Jadi, 2 juta ini kita koreksi fiskal positif. Jadi, yang tadinya biaya lainnya itu sebesar 120 juta. 120 juta ini. Dikoreksi menjadi 95.500. Kemudian, nah ini penyusutan. Penyusutan. 30 juta. Tapi di dalamnya itu ada penyusutan harta yang diikutkan di dalam Amnesty Pajak. Ingat ya. Dulu tahun 2016 ya. Itu ada program Amnesty Pajak. Amnesty Pajak itu intinya teman-teman ya. Mahasiswa dulu kayaknya masih SMA mungkin ya. Yang ikut pelatihan ini ya. Atau masih SMP. Dulu intinya adalah program Amnesty Pajak. Teman-teman kan wajib atau wajib pajak itu kan wajib lapor SPT tahunan. Di mana SPT tahunan ini itu kan ada kolom harta yang harus diisi. Nah, ini tuh ya. Nah, bagi wajib pajak yang selama ini tidak pernah lapor harta. Jika harta tersebut ditemukan oleh kantor pajak, maka harta tersebut dianggap penghasilan. Coba dulu itu ya. Nah, maka dari itu wajib pajak yang selama ini tidak melaporkan hartanya. Daripada dikenakan tarif yang lebih besar, maka dia mengakui harta yang belum dilaporkan dengan cara ikut Amnesty Pajak dengan membayar tebusan berapa persen. Ya, dulu lupanya. Ya, itu baik itu harta-harta yang disimpan di luar negeri maupun disimpan di dalam negeri. Nah, harta-harta yang sudah dilaporkan di Amnesty Pajak tersebut itu tidak boleh disusutkan selamanya. Selamanya untuk tujuan perpajakan. Kalau untuk komersial atau secara akutansi boleh. Tapi untuk tujuan perpajakan itu tidak boleh seterusnya sepanjang harta tersebut belum berpindah tangan. Ingat ya. Oleh karena itu, yang nomor empat ini tidak boleh disusutkan. Penyusutan ini tidak boleh dibiayakan. Secara komersial boleh, tapi secara fiskal tidak boleh. Maka harus dikoreksi fiskal positif. Penyusutan 30 juta secara komersial. Dikoreksi 10 juta. Nah, itu ya. Yang tadinya penyusutannya itu atau biaya penyusutannya itu 30 juta menjadi 20 juta. Jadi, total koreksi positifnya itu sama dengan 84 juta 500. Total koreksi fiskal negatifnya itu 20 juta. Yuk kita hitung. Berapa sih PPH terhutangnya? Jadi, ini ya. Nah, ini ya. Kalau ini tadi yang normal, yang normal seperti ini. PPH terhutangnya 184. Nah, ini yang dilakukan koreksi fiskal. Ini ya. Labah komersialnya 870 ya, sama. Nah, kemudian koreksi fiskalnya positif itu ini. 84 ya. Nah, temu. Koreksi fiskal negatifnya itu ini. Penghasilan itu fiskalnya menjadi 934.500. PTKP-nya 67 juta 500 ya. Maka penghasilan kena pajaknya 867. Pajaknya menjadi 204.100. Tuh, lihat ya teman-teman ya. Naik pajaknya. Nah, pajaknya yang tadinya sebelum dikoreksi. Sebelum dikoreksi itu adalah 184.750 setelah dilakukan koreksi fiskal menjadi 204.100.000. Selisihnya berapa? Nah, selisihnya adalah 19.350.000 rupiah. Tuh ya teman-teman ya. Nanti di soal ujiannya ada penyesuaian fiskal juga ya. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman. Silahkan. Ada pertanyaan. Besok, minggu depan ya seperti ini lagi ya. Ada koreksi fiskal-koreksi fiskal juga gitu. Cuma lebih rumit untuk badan ya. Badan usaha ya. Bukan saya nanti ada pemateri yang lain. Ini yang normal ya. Tanpa ada koreksi ya. Kemudian ini yang ada koreksi. Terus yang mana Pak yang benar kalau mau lapor SPT tahunan Pak? Yang benar yang ini. Yang merah ini. Setelah penyesuaian fiskal. Boleh nggak Pak? Saya lapor yang kuning aja Pak. Boleh nggak? Diterima nggak? Ya diterima-terima saja ya. Cuma nanti akan dilakukan koreksi. Dilakukan koreksi oleh petugas pajaknya. Emang dilakukan koreksi Pak? Kan wasi pajak itu jumlahnya banyak Pak. Itu ya. Itu ya. Ada peluang untuk dilakukan koreksi. Nanti kalau ketahuan. Ini ya. Nanya fiskusnya ya. Kan kalau ketahuan Pak. Kalau nggak ketahuan gimana? Itu ya. Kalau nggak ketahuan ya. Ya nggak ketahuan gitu loh ya. Nah kalau misalnya nanti Pak ini kan saya coba-coba Pak nih. Saya tidak melakukan koreksi Pak. Biar barangkali nggak ketahuan Pak misalnya. Udah saya laporkan yang ini aja Pak. Ini misalnya tahun 2020. 2023 lapornya 2024. Misalnya seperti ini. Saya laporkan yang ini aja Pak. Sudah saya bayar yang ini 184 misalnya. Barangkali nggak ketahuan Pak. Oh ternyata. Ini kan tahun 2024. Ketahuannya 2025 oleh kantor pajak. Atau ketahuannya 2026. Gimana Pak? Ya nanti akan disurati. Pak ini ada koreksi fiskal yang harus dilakukan Pak. Karena ada biaya biaya yang seharusnya tidak dibiayakan Pak Agung. Nanti kalau dikoreksi PPH terutangnya ya naik Pak dari 184 ke 204.100.000 Pak. Jadi nanti Pak Agung kurang bayarnya sebesar 19 juta. Misalnya Pak Agung. Ya Pak. Saya setuju Pak. Nah ternyata yang harus dibayar itu 19 juta 350.000 plus sanksi. Plus sanksinya jangan lupa. Kenapa? Yang 204 ini harusnya dibayar maksimal 31 Maret 2024. Nah ini 2025 kok masih belum dibayar. 2026 kok masih belum dibayar. Maksudnya belum diperbarui ya di pembetulan. Sampai diketahui orang pajak. Maka nanti sanksinya itu adalah pokok pajak. Pokok pajak dikalikan 0,99 persen. Ini tarif-tarif sekarang ya. Tarifnya itu 0,96 sampai 0,99 persen kalau nggak salah. Dikalikan berapa bulan dia terlambat. Sampai melakukan pembayaran. Misalnya terlambatnya 10 bulan Pak. Baru diperbarui ya Pak. Maka sanksinya 1.900.000. Kalau terlambatnya 20 bulan Pak. Maka sanksinya 3 juta ini. Kalau terlambatnya 30 bulan Pak. 1-3 tahun Pak. Maka maksimal mentok 24.000. Ini kalau ditemukan oleh AR-nya. Tapi kalau misalnya ditemukan oleh tim pemeriksa. Maka sanksinya kalau nggak salah pasal 13 itu 1,2 kali lipatnya. Coba 1,7 mungkin ya. Saya lupa. Maka sanksinya menjadi ini. Itu kalau ditemukan melalui proses pemeriksaan. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman. Silahkan. Sudah mulai pusing. Masih ada satu soal lagi. Silahkan teman-teman. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada saya kasih soal terakhir ya. Soal terakhir dikerjakan 15 menit. Nanti 10 menit terakhir kita bahas ya. Dikerjakan 10 menit. Ini soalnya saya. Kertas kerjanya saya share ya. Sebentar. Nah. Kertas kerjanya itu sudah saya kirim ya. Di kolom chat. Di kolom chat ya. Soalnya juga. Soalnya saya kirim. Oke. Silahkan dikerjakan sampai pukul 14.50. Silahkan dikerjakan. Nah ini soalnya seperti ini ya. Dokter Agus dia itu praktek ya. Praktek. Kemudian ya. Praktek di rumah sakit. Tapi dia itu juga mempunyai klinik di rumahnya. Silahkan. Silahkan dikerjakan. Dia merupakan pegawai tetap di RS. Abdi Walui. Silahkan dikerjakan. Kertas kerjanya. Kertas kerjanya ada di Excel yang saya bagikan ya. Di kolom chat. Silahkan dikerjakan. Kertas kerjanya seperti ini teman-teman ya. Yang diisi yang pembukuan teman-teman ya. Yang pembukuan. Jangan pencatatan. Silahkan dikerjakan. Sepuluh menit ya Mbak Isa ya. Untuk mengerjakan soal. Setelah itu kita bahas. Setelah itu kita bahas. Selamat menikmati. 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 Mengerjakan soal Tadi di awal Kita sampaikan bahwasannya Teman-teman itu harus Bisa mengelompokkan beberapa Jenis penghasilan yang diperoleh Mana yang masuk TPH final, mana yang Tidak termasuk objek pajak Itu teman-teman Harus bisa Mengelompokkan Mana penghasilan yang dari usaha Atau pekerjaan bebas Itu harus bisa Ini kita blok dulu Merah karena ini untuk yang normal Tidak kita patut Lanjut kita Kita ke soal Teman-teman Data tahun 2022 Dokter Agus adalah Dokter senior praktek di klinik Pribadi di Bekasi Merupakan dokter tetap Di rumah sakit Abdi Waluyo Ini NPWP rumah sakitnya Berikut ini adalah data Dari dokter Agus Beliaunya punya Satu istri Ibu rumah tangga Tanggungannya 0 Berarti K0 K0 Kita masukkan K0 itu disini ya PTKP K0 58500 58500 Oke Kita masukkan Terus kemudian data selanjutnya Nah ini Penghasilan dari klinik ya Dan biaya operasionalnya Penghasilan dari kliniknya itu 2 miliar Setahun Biayanya itu 1 miliar 200 Kita masukkan disini Ini ya Peradaan usahanya 2 miliar 2 miliar Biayanya itu 1 miliar 200 Oke 1 miliar 200 Oke Kemudian Tambahan ya Penghasilan klinik termasuk Sewa ruko 80 juta Ternyata Di dalam 2 miliar ini Ada nilai 80 juta Dari pendapatan Sewa ruko Nah pendapatan Sewa ruko itu Adalah penghasilan Yang bersifat final Maka kita Koreksi fiskal Negatif disini 80 juta 80 juta Kita masukkan Disini aja Ini ya Tabel bantu ya Teman-teman ya 2 miliar 2 miliar Negatifnya 80 Ini ya Oke Ini 2 miliar Ini ya Oke Nah ini ditulis disini Teman-teman Sewa ruko 80 juta Nah Masuk disini Terus data selanjutnya Privé dari CV sehat 200 juta Ya Privé dari CV sehat Ingat 200 juta Itu Privé Privé itu masuk Non-object ya Dari CV ya Maka dia masuk Non-object Berarti 200 Masukkan disini Tidak pengaruh Apa-apa Karena dia Bukan merupakan Object Panjang Oke Lanjut Nah di dalam Biaya operasional Itu terdapat Ternyata di dalam Biaya operasional Klinik ini 1 miliar 200 Itu ada Perhiasan untuk Istri 1 miliar 200 1 miliar 200 Itu ada Perhiasan Untuk istrinya Itu 50 juta Kita koreksi Fiskal Positif Kemudian Untuk Motor spot Cucunya Itu dibelikan 75 juta Nah ini Karena untuk Kepentingan Di luar Kepentingan Ini ya Ini masuk Kepentingan Pribadi Atau orang Yang menjadi tanggungannya Maka di koreksi Fiskal Positif 75 Oke Kemudian Pembayaran PBB dan Metra Ini tidak Apa-apa Tidak Masalah Karena yang Tidak Boleh Itu adalah Pajak Penghasilan Kemudian Yang C Ternyata Di dalam Biaya Ini Ada PPH Pasal 25 50 juta PPH Pajak Penghasilan Maka harus Dikoreksi 50 juta Ini ya Berarti Kemudian Selanjutnya Tidak ada lagi Berarti Total Total Koreksi Positif 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 Itu sama Dengan Ini ya 175 Koreksi Fiskal Negatif 80 Juta Rupiah Disini Oke Kita Koreksi Nah Yang Yang Awalnya Tadi Penghasilan Neto 800 Juta Maka Menjadi 8 95 Juta Oke Kita Masuk Selanjutnya Data Penghasilan Dari Dia Praktek Di rumah sakit Apriwaluyo Satunya Dia Sebagai swasta Penghasilan Bruto Sekian Neto Sekian Bukti potongnya Seperti ini Maka Kita Masukkan Disini Penghasilan Neto Dalam negeri Sehubungan Dengan Pekerjaan Penghasilan Dari rumah sakit Apriwaluyo Nah Yang diminta Itu Netonya Neto Bukan Bruto Maka Kita Lihat Netonya Berapa 4 8 5 Juta 4 8 5 Ini ya Oke Sudah Selanjutnya PPH Yang sudah Dipotong Oleh Rumah sakit Apriwaluyo Itu 90 Juta Ini kredit pajak Bisa jadi pengurang Nah Maka Masuk Kredit pajak 90 Juta Masuk Disini Kredit pajak 90 Nah Ini ya Oke Kemudian Data selanjutnya Adalah PPH Pasal 25 Yang sudah Dibayar Setiap Bulan Total Setahun Itu 50 Juta Masukkan Disini Kredit Pajak Nah Maka Dalam Kasus Ini Sudah Ketemu PPH Kurang Bayarnya Dari Dokter Ini ya Sebesar 245 450 250 200 200 Juta 450 Rupiah Sudah Selesai Ini nanti Langsung Disalin Di SBT Tahunan Seperti itu Jangan lupa Membuat Laporan Labar Rugi Untuk Ininya Untuk Usahanya Itu ya Teman-teman Yang bisa Saya Sampaikan Untuk Pertemuan Hari ini Mohon maaf Jika ada Kekurangan Saya rasa Banyak sekali Kekurangan Yang saya Sampaikan Semoga Teman-teman Setelah Ini Sedikit Banyak Lebih Faham Mengenai Aspek Perbajakannya Untuk Sebagai Bekal Kedepannya Seperti itu Terima kasih Kalau ada Pertanyaan Silahkan Kalau tidak Ada Saya Kembalikan Kepada Mbak Moderator Silahkan Permisi Iya Silahkan Mbak Saya Mau bertanya Tentang PPH Pasal 21 Pak Walaupun Pak Sudah Lewat Pak Iya Gimana Mbak Pertanyaannya Begini Pak Kalau Seandainya Ada Kasus Ada Pegawai PPH Pasal 21 Itu Ditanggung Perusahaan Namun Perusahaan Tidak Melakukan Perhitungan Gross Apa Jadi Pertanyaannya Apakah Semua Biaya Gaji Pegawai Tersebut Tidak Bisa Dijadikan Biaya Di Perusahaan Pak Dalam Kasusnya Ini Non Deductable Expense Pak Iya Teman-teman Barangkali Ini ya Sebenar Saya Jelaskan Nah Teman-teman Ini ya Nah Tadi kan Saya Jelaskan Bahwasannya Ada Biaya-biaya Yang Boleh Dikurangkan Ada Biaya-biaya Yang Tidak Boleh Dikurangkan Nah Istilahnya Itu DE Dan Non DE DE Itu Kepanjangannya Adalah Deductable Expand Jadi Biaya-biaya Yang Boleh Dibiayakan Kalau Yang Tidak Boleh Itu Namanya Non DE Atau Non Deductable Expand Seperti Itu Nah Menyambung Pertanyaannya Mbaknya Tadi Ketika Ketika Ada Perusahaan Yang Ada Fasilitas Dari Perusahaan Untuk Menarik Pegawai Menarik Minat Pegawai Ini Kalau Kamu Bekerja Di Perusahaan Saya Nanti Pajanya Nol Atau Pajanya Kami Yang Tanggung Pajak PBA Pasal 21 Nah Kalau Misalnya Metodenya Ada Seperti Itu Ada Dua Cara Teman-teman Ada Dua Cara Yang Pertama Itu Ada Namanya Gross Up Gross Up Yang Kemarin Biaya 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 Ditanggung Perusahaan Jadi Pajak Ditanggung Perusahaan Kemudian Yang kedua Ada Tunjangan Pajak Nah Gitu Misalnya Teman-teman Itu Gajinya 10 juta Agar Misalnya Gajinya 10 juta Gajinya 10 juta Pajaknya Itu Misalnya 1 juta Nah 1 juta Ini Ditanggung Oleh Perusahaan Nah Di Gross up Gajinya Ingat ya Ditanggung Perusahaan Ditanggung Perusahaan Maka Kalau Kasusnya Seperti Ini Karena Nanti Perusahaan Akan Mengeluarkan Biaya Pajaknya Pegawai Nah Dalam hal ini Perusahaan Tidak Boleh Membiayakan Ini Membiayakan Yang 1 juta Untuk Pajaknya Pegawai Di Laporan Keuangannya Perusahaan Secara Akutansi Boleh Tapi Secara Komersi Fiskal Harus Dilakukan Koreksi Tidak Boleh Beda Cerita Dengan Istilah Tunjangan Pajak Nah Kalau Tunjangan Pajak Itu Boleh Dijadikan Biaya Oleh Perusahaan Baik Itu Dari Segi Komersial Maupun Fiskal Bentuknya Gimana Pak Saya Masih Bingung Misalnya Gaji Masnya Itu 9 Juta Tunjangan Dikasih Tunjangan Pajaknya 1 Juta 1 Juta Maka Pajaknya Itu Sama Dengan 1 Juta 5 1 Juta 1 Juta Nah Kalau yang Atas Pajak Yang Dibayakan Oleh Perusahaan Tidak Boleh Dibayakan Sorry Maaf ya Pajak Yang Dibayarkan Oleh Perusahaan Itu Dilakukan Koreksi Fiskal Positif Tidak Boleh Karena Ini Masuk Pajak Penghasilan Beda Dengan Istilah Ini Tunjangan Pajak Dia Itu Akan Masuk Unsur Penghasilan Tambahan Dari Si Pegawai Maka Dari Itu Si Tunjangan Pajak Yang 1 Juta Ini Boleh Dijadikan Biaya Baik Itu Dari Sedi Komersial Maupun Fiskal Yang Paling Gampang Gini Aja Biar Angkanya Ini Misal 10 Juta Pajaknya 500 Rupu Eh Pajaknya 1 Juta 500 Rupu Nah Ini Tunjangan Pajaknya 300 Rupu Pajaknya 200 Pajaknya 500 Rupu Nah Seperti Ini Ingat Kalau Gross Up Itu Tidak Boleh Dijadikan Biaya Tapi Kalau Tunjangan Pajak Itu Boleh Dibiayakan Teman-teman Hati-hati Istilah Gross Up Tunjangan Itu Ada Yang Menyamakan Ada Yang Membedakan Cuma Intinya Seperti Ini Kalau Dia Masuk Unsur Melekat Di Gaji Tambahan Gaji Kan Kemarin Dalam Menghitung PPH Pasal 21 Itu Ada Kalau Misalnya Dia Itu Melekat Di Gaji Dan Tunjangan Ini Masuk Dia Tunjangan Pajak Di Sini Maka Dia Boleh Dibiayakan Tapi Kalau Yang Ditanggung Perusahaan Itu Langsung Di Sini Yang Dibayarkan Sini Ini Dibayar Perusahaan Maka Ini Tidak Boleh Dibiayakan Kira-kira Seperti Itu Semoga Menjangan Akunnya Malah Lebih Tinggi Silahkan Itu Jawaban Dari Saya Maaf Pak Boleh Slide Yang Tadi Pak Yang Perbedaan Yang Pajak Ditanggung Perusahaan Yang Excel Iya Pak Oh Iya Ini Berarti Yang Membedakan Disini Pak Itu Yang Pajak Ditanggung Perusahaan Sama Tunjangan Pajak Iya Benar Kalau Yang Ditanggung Perusahaan Itu Dari Pajaknya PPH Pasal 21 Ditanggung Perusahaan Maka PPH Pasal 21 Yang Ditanggung Perusahaan Tidak Boleh Dijadikan Biaya Dalam Fiskalnya Tidak Boleh Tapi Kalau Dia Masuk Tunjangan Pajak Maka Dia Boleh 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 Menjadi Biaya Makanya Dalam Nanti Nanti Akan Dipelajari Di Private C Terkait Dengan Ini Apa Namanya Perencanaan Tax Planning Nanti Bagaimana Bagaimana Kita Memanfaatkan Celah Undang Seperti Itu Ada Area Di Itu Bisa Ditempuh Tanpa Kita Melanggar Aturan Perpajakan Itu Ya Teman-teman Saya Kembalikan Ke Mbak Aisyah Terima kasih Pak Silahkan Bagaimana Masih Ada Yang Tanya Sudah Bayang Sudah Silahkan Ditutup Baik Bapak Ibu Sekalian Peserta Pelatihan Private AB Matari PPH Orang Pribadi Hari Ini Sudah Selesai Namun Sebelum Itu Kita Akan Melakukan Sesi Dokumentasi Terlebih Dulu Dan Para Peserta Diminta Untuk Menyalakan Kamera Satu Dua Tiga Sudah Terima kasih Dan Selanjutnya Kami Ucapkan Terima kasih Kepada Bapak Lukman Atas Materi Yang Telah Disampaikan Hari Ini Dan Kepada Bapak Lukman Sudah Bisa Meninggalkan Ruang Zoom Terima Kasih Pak Terima Kasih Baik Terima Kasih Semuanya Pak Terima Kasih Yang lainnya Terima Kasih Pak Kasih Pak Kasih 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 Terima kasih.